Hai baiklah sobat YouTube sekalian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara efektif Bagaimana cara mengatasi indera penciuman dan indera pengecap yang terganggu karena banyak kasus-kasus pada saudara-saudara kita yang terganggu indera penciumannya saudara-saudara kita banyak yang tidak mencium bau dan banyak yang tidak merasakan rasa makanan oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan berikan tiga cara efektif Bagaimana cara mengatasi indera penciuman yang terganggu dan indera pengecap yang terganggu namun sebelumnya tolong di subscribe channel saya ini agar selalu berikan yang terbaik dan channel saya bisa berkembang dan bagi yang telah like subscribe dan share saya ucapkan terimakasih baiklah sobat YouTube mari kita langsung mulai dari cara yang pertama ambil tisu secukupnya oleskan minyak kayu putih pada tisu tersebut kemudian sumbalkan tisu yang telah diberi minyak diberi minyak kayu putih pada kedua lubang hidung kita kemudian hirup pelan-pelan sampai aroma kayu putih sampai terasa di pangkal hidung biarkan seluruh sampai 15 menit kemudian dilepas ulangi hal tersebut dua sampai tiga kali sehari yang kedua gunakan air kelapa kalau ada pakai air kava muda ya air kelapa caranya rebus sekitar 20 menit kemudian biarkan sampai hangat campurkan satu sendok makan madu asli diaduk kemudian diminum lakukan dua sampai tiga kali sehari cara yang ketiga adalah terapi uap sabun mandi caranya rebus air sampai mendidih narutkan sedikit sabun mandi sangat disarankan pakai sabun cair kemudian hirup uap air hangat tersebut dengan aroma sabun mandi hirup 10 sampai 15 menit lakukan dua sampai tiga kali sehari itulah ketiga cara efektif atasi masalah pada penciuman dan pengecap semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih